Dari Liga Futsal Indonesia, di hadapan ratusan pendukungnya, Tuan Rumah Bintang Timur Surabaya harus puas berbagi poin atas tim tamu BJL 2000 Sibas Marang pada laga perdananya di Pro Futsal League 2017 Group B di Gorunesa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu kemarin. BTS hanya mampu bermain imbang 3-3 atas tim tamu BJL 2000 Sibas Marang. Di babak pertama, Tuan Rumah Bintang Timur Surabaya dikejutkan lewat gol cepat dari Ahmad Kurun yang memanfaatkan kesalahan skuad BTS. Skor 0-1, BJL Semarang unggul. BJL yang mengandalkan serangan balik kembali berhasil mencuri gol lewat sepakan Dennis Kuna dari sisi gawang Solehuddin Ayubi di menit 13. Skor 2-0 bertahan untuk keunggulan tim tamu. Mendapat dukungan dari ratusan supporter, di babak kedua, BTS perlahan bangkit. Pemain asal Bandung, Reza Ardian, membuka gol untuk BTS lewat sepakannya di menit 25. Mereka bahkan berhasil menyamakan kedudukan 2 menit berselang lewat gol Andika Riki. Skor 2-2. Di bawah tekanan supporter BTS, BJL berusaha bertahan. Dan ini dimanfaatkan oleh BTS yang terus menggempur BJL. BTS akhirnya mampu berbalik unggul lewat gol Sep Tian Dwi Chandra di menit 29. Kasihkan menyerang, BTS malah kewalahan mengantisipasi serangan balik BJL. Dennis guna mencetak gol keduanya di menit 35 dan menyamakan kedudukan. Skor 3-3. 5 menit coba dimaksimalkan BTS untuk kembali unggul. Sayang hingga peluit akhir, skor tak berubah 3-3. Dengan hasil ini tim futsal bintang timur Surabaya gagal meraih poin penuh di laga perdana mereka di Pro Futsal League 2017. Dan hanya mampu bermain imbang 3-3 atas tim tamu BJL 2000 Siba Semarang. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.